Championship of the World 47 wins, only one defeat 38 wins, 4 losses Jones Jr. and Ruiz Pada tanggal 1 Maret 2003, Roy Jones mencatatkan sejarah sebagai petunjuk juara kelas menengah pertama yang meraih pah kota kelas berat setelah Bob Fitzsimons pada tahun 1897 Tapi sebelumnya Jones mengumumkan bahwa dia akan naik ke divisi kelas berat menantang John Ruiz untuk kejuaraan WBA. Jones telah menjadi bintang di divisi kelas berat ringan dan mengoleksi sejumlah gelar juara dunia kelas menengah dan kelas menengah supir dengan catatan satu kekelahan profesional atas nama Montel Griffin dalam karir 48 pertarungan yang sempurna Selama duel berlangsung Jones mendukenasi sebagian besar pertarungan Jones menggunakan keterampilan tinju dan kecepatan tangan yang unggul dan menggunakan jab dengan pukulan tepat waktu Kecepatan tangan Jones sangat terbukti menjadi senjata paling ampuh dan sangat efektif dimana pada ronde keempat pukulan Jones mengguncang Ruiz hingga menyebabkan hidungnya berdarah Merasakan lawannya terluka Jones melanjutkan dengan mengukul tepat ke pelipis Ruiz yang menghambat pergerakan Ruiz selama pertarungan Terlepas menjadi orang yang lebih besar Ruiz menolak menjadi agresor dan sebaliknya Ruiz menunggu Jones masuk dan melakukan serangan balik yang sebegin besar tidak berhasil Dan pada pertengahan ronde Roy Jones menunjukkan kemampuan tinju yang unggul dan kemampuan pertarungan yang nyaman Setelah memimpin secara komperensif Jones mengadopsi gaya tabak lari di sisa pertarungan menembakkan jab dan pukulan tajam untuk mencetak skor yang bagus Pertarungan berlangsung selama 12 ronde Dengan kemenangan tersebut Roy Jones menjadi pertinju ketujuh dalam sejarah yang memegang gelar dunia di empat divisi berat berbeda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!